Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 4 pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar Quran Hadis Pada pembahasan kali ini kita sama-sama akan membahas pada bab 3 tentang surat At-Takasur Di awal penjelasan tentang surat At-Takasur kita disuguhkan tentang materi yang melatar belakangi turunnya surat At-Takasur Apa saja hal yang melatar belakangi turunnya surat At-Takasur Pertama keinginan manusia untuk bermegah-megahan Soal dunia yang mana bermegah-megahan tersebut sering melalaikan mereka daripada tujuan hidupnya Apa sebenarnya tujuan hidup kita sebagai manusia Nah karena mereka bermegah-megahan akhirnya tujuan hidup yang telah Allah tetapkan mereka lalaikan mereka rupakan Karena sudah terlena dengan bermegah-megahan terhadap dunia Yang kedua yang melatar belakangi turunnya surat At-Takasur Mereka baru menyadari setelah dekat ajalnya Saat mereka bermegah-megahan mereka sedang berlomba-lomba untuk menumpuk-lumpuk harta Atau berlomba-lomba untuk bermegah-megahan terhadap dunia dengan bangunan yang banyak Atau dengan harta benda yang banyak Mereka baru sadar hal tersebut tidak akan memiliki manfaat ketika sudah dekat ajalnya Yang ketiga yang melatar belakangi turunnya surat At-Takasur Ialah Allah memberikan peringatan kepada manusia Agar tidak bermegah-megahan dalam hal keturunan Nah ada orang yang bermegah-megahan terhadap keturunan Mereka merasa sebagai keturunan yang terhormat Keturunan orang kaya, keturunan nengrat Akhirnya mereka bangga dan merendahkan keturunan-keturunan yang lainnya yang tidak dipandang mulia Atau yang lebih rendah daripada mereka Kemudian tentang harta Mereka juga bermegah-megahan terhadap harta yang mereka miliki Karena harta yang banyak tersebut Melalaikan mereka akhirnya merendahkan yang lebih miskin daripadanya Atau bermegah-megahan terhadap banyaknya pengikut yang mereka miliki Dan banyaknya pengikut itu juga bisa mengakibatkan mereka lalai Karena bermegah-megahan terhadap pengikut Mereka merasa banyak pasukannya Merasa lebih kuat daripada yang lain Akhirnya menindas yang lama Dan lain-lain sebagainya Yang keempat yang melatar belakangi turunnya surat At-Takasur Adalah di akhirat nanti Setiap apapun yang kita perbuat di dunia Kelak akan diminta pertanggung jawabannya Akibat dari apa yang telah kita perbuat Nah pada bagian A Kita akan sama-sama memahami dan Menyimak terlebih dahulu Tentang pengertian surat At-Takasur Surat At-Takasur adalah surat yang ke-102 Di dalam Al-Quran Yang terdiri dari 8 ayat Jadi surat At-Takasur itu ada memiliki 8 ayat Dan posisinya posisi yang ke-102 Surat At-Takasur diturunkan di kota Mekah Yang mana Kenapa sebabnya diturunkan di kota Mekah Karena diturunkan sebelum Nabi Hijrah ke kota Madinah Surat At-Takasur diturunkan sesudah surat Al-Qari'ah Jadi surat At-Takasur ini turunnya Sesudah surat Al-Qari'ah Surat Al-Qari'ah dulu turun baru surat At-Takasur Nama surat At-Takasur berasal dari perkataan At-Takasur Atau pada ayat pertama Al-Haqumu At-Takasur At-Takasur Jadi nama surat At-Takasur diambil dari perkataan At-Takasur Yang terdapat pada ayat pertama Yang artinya bermegah-megahan Dan surat At-Takasur ini tergolong ke dalam surah Mekiah Mari kita sama-sama perhatikan bunyi lafal surat At-Takasur di samping ini Dengan bacaan tajwid yang baik dan benar Serta tirukan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Al-Haqumu At-Takasur Hattya zertumul mqabir Kalla saufa ta'lamun Summa kalla saufa ta'lamun Kalla lo ta'lamun ilman yakin Latarabunna aljahim Summa latarabunna ha'ayna aljahim Nah demikian adalah pengertian dan lafaz surat At-Takasur Pada bagian B Kita akan sama-sama mempelajari terjemah surat At-Takasur Agar kita lebih mudah memahami makna dan arti serta isi kandungan surat At-Takasur Terlebih dahulu mari sama-sama kita mempelajari terlebih dahulu terjemah surat At-Takasur Nah setelah kita dapat membaca surat At-Takasur dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah ilmu tajwid dan makrat yang baik Mari sama-sama kita terjemahkan surat At-Takasur per kalimat terlebih dahulu Berikut adalah terjemah surat At-Takasur per kalimat Al-Haqumu artinya telah melalaikan kamu At-Takasuhu bermegah-megahan hatta Sampai Zurtumu kamu masuk Al-Maqabirah ke dalam kubur Kalla sekali-kali tidak Saufa artinya kelak taklamuna kamu akan mengataui Suma artinya kemudian Kalla sekali-kali tidak Saufa kelak taklamuna kamu akan mengataui Kalla sekali-kali tidak Lahu taklamuna sekiranya kamu mengataui Ilmal yakini dengan pasti Latarawunna Niscaya kamu benar-benar akan melihat Al-Jahimah naraka jahim Suma latarawunnaha Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya Aynal yakini Dengan mata kepala sendiri Suma latus'alunna Kemudian kamu benar-benar akan ditanya Yaw maizin pada hari itu Anin na'imi Tentang kenakmatan yang megah di dunia itu Nah selanjutnya kita akan masuk pada bagian 2 Terjemah surat At-Takasur per ayat Nah kalian boleh simak Perhatikan bagus-bagus pada buku kalian Al-Hakum At-Takasur Artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu Hatta zurutumul maqabir Sampai kamu masuk ke dalam kubur Kalla sa'ufa ta'lamun Sekali-kali tidak Kelak kamu akan mengetahui Akibat perbuatanmu itu Suma kalla sa'ufa ta'lamun Kemudian sekali-kali tidak Kamu akan mengetahui Kalla lau ta'lamun ilmal yakin Sekali-kali tidak Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti La tarawunnal jahim Nisaya kamu benar-benar akan melihat Terakhat jahim Suma la tarawunna ha'ainal yakin Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya Dengan mata kepala sendiri Kemudian benar-benar akan ditanya pada hari itu Tentang kenikmatan yang megah di dunia itu Nah setelah selesai kita Sama-sama mempelajari tentang Terjemah surat At-Takasur per kalimat Kemudian At-Takasur per ayat Selanjutnya kita akan sama-sama Memahami serta mempelajari Isi kandungan surat At-Takasur Apa saja isi kandungan surat At-Takasur Isi kandungan surat At-Takasur itu Menceritakan tentang isi atau pokok-pokok Pembahasan yang terkandung dalam Surat At-Takasur tersebut Apa sih maksud dari terjemah surat At-Takasur tersebut Sehingga kita dapat memahaminya Nah isi kandungan surat At-Takasur Pada ayat 1 dan 2 Al-Ha'kumut Takasur Yang artinya Hatta zurutumul makabir Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu Sampai kamu masuk ke dalam kubur Mayoritas ulama Jadi Kalau untuk mentafsirkan Al-Quran Kita harus memakai pendapat ulama Ya tidak bisa kita mentafsirkan secara sendiri Atau sesuai dengan pemahaman kita Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan ilmu Untuk memahami arti dan makna Tafsir Atau penjelasan dari Surat Al-Quran tersebut Nah Mayoritas ulama berpendapat bahwa Surat ini dikelompokkan ke dalam surah Makiah Ya ingat Surat ini adalah surah Makiah Surah ini diturunkan berkaitan dengan Kasus dua suku Mekah Jadi ada sebab turunnya surat Atta Kasur ini Dua surat ini turunnya Bersebabnya Karena ada kasus dua suku Mekah Yang saling berbangga-bangga Mereka bangga Bangga dengan apa? Ada beberapa nama tentang surah ini Bangga dengan mereka sebagai keturunan orang Mekah Yang memiliki kemuliaan dan dihormati Ya bahkan disitu terletak ada Hajar Aswad Serta bangunan mulia yang namanya Ka'bah Mereka bangga dengan hal tersebut Nah jadi Allah tegur dengan surat Atta Kasur Ayat satu dan dua Melalui firmannya kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Ada beberapa nama tentang surat ini Nama surat ini Ya diantaranya Atta Kasur Ada juga namanya Al-Hakum Ada juga namanya Al-Maqabarah Ada pun tema Ataupun topik dari pembahasan surat Atta Kasur ini Adalah kecaman terhadap orang-orang Yang lengah karena Gemerlap dunia dan bangga atas sesuatu yang fana Maksudnya Allah mengecam Memperingatkan terhadap orang yang Lengah Lengah itu kebobolan ya Artinya lengah itu seperti Tidak terfikirkan Mereka kebablasan Kebablasan karena gemerlapnya dunia Dengan keindahan dunia Dengan kemewahan dunia Mereka akhirnya Lalai Bangga Padahal dunia itu adalah sifatnya sesuatu yang fana Fana itu artinya binasa ya Fana disini Di bawahnya fana artinya binasa Al-Hakum Al-Hakum Artinya telah melalaikan kamu Yakni menyibukkan diri dengan sesuatu Al-Hakum itu artinya Mereka sibuk dengan sesuatu Entah sesuatu itu bisa gadget Atau dengan mencari harta Atau dengan bekerja Banyak ya sesuatu yang menyibukkan Sehingga mengakibatkan hal ini Yang biasanya lebih penting Daripada segalanya Karena harta akhirnya meninggalkan sholat Karena harta akhirnya tidak berpuasa Karena bekerja akhirnya semua ditinggalkan Karena banyaknya harta akhirnya tidak mau mengeluarkan zakat Ya takut khawatir hartanya berkurang Itu adalah sesuatu yang melalaikan namanya Adapun At-Takasur At-Takasur berasal dari kata Kasratun yang berarti banyak Ia menunjukkan pada dua orang Atau kelompok yang bersaing secara tidak sehat Nah jadi kasratun itu bermakna banyak Ada orang yang menunjukkan makna Orang yang bersaing secara tidak sehat Maksudnya orang yang berdagang Satu dengan pedagang yang lainnya Itu mereka tidak akur Atau saling sikut menyikut Baik secara nyata apapun secara tidak nyata Bisa jadi mereka menggunakan pelaris dan lain sebagainya Minta bantuan kepada jin setan atau lain sebagainya Nah itu adalah persaingan yang tidak sehat Semata-mata hanya untuk mencari harta benda Hal yang dikecam oleh ayat ini Adalah persaingan yang mengakibatkan lalai atau lengah Terhadap kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah mereka karena berdagang barangkali karena berjualan Akhirnya ingin mengejar target Biar punya lebih banyak daripada orang lain Akhirnya mereka melalaikan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada tiga hal yang menggambarkan faktor-faktor yang dapat melengahkan manusia Apa saja tiga hal yang dapat melengahkan manusia tersebut Yang pertama Angan-angan kosong Seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijir Surah yang kelima belas ayat tiga Artinya Biarkanlah mereka di dunia ini Makan dan bersenang-senang Dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya Maksudnya mereka tinggi angan-angannya Ingin punya mobil seratus Punya bangunan rumah yang bertingkat seribu Itu adalah angan-angan Kedua Perniagaan dan jual beli Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran surah An-Nur Surah yang ke dua puluh empat Ayat tiga puluh tiga Ayat tiga puluh tujuh Yang bunyinya Yang artinya Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan Dan jual beli dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan dan menunaikan zakat Artinya Harta benda atau perniagaan, perdagangan Itu sering melalaikan orang Dalam beribadah atau mengerjakan sholat Bahkan menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya Kemudian yang ketiga Yang sering melalaikan adalah Harta Anak-anak Dan lain sebagainya Sebagaimana firman Allah Di dalam Quran surah Al-Munafikun Surah Al-Munafikun adalah surah yang ke enam puluh tiga Pada ayat sembilan Yang bunyinya Artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta bendamu Dan anak-anakmu Melalaikan kamu dari mengingat Allah Dan barang siapa berbuat demikian Maka mereka itulah orang-orang yang merugi Jadi harta Sudah pasti ya namanya harta Harta Bahkan anak-anak Anak yang dimiliki oleh ayah ibu kita Nah Kalian-kalian sebagai anak Itu juga terkadang Bisa melalaikan orang tua Daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Karena sibuk mengurus anak Akhirnya Tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Tidak sholat Karena sibuk Mengajarin anaknya belajar secara daring di rumah Akhirnya Mereka tidak melaksanakan sholat satu keluarga Nah itu sesuatu Yang melalaikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah hal tersebut dilarang Kelengahan mengantarkan manusia bersaing Tanpa batas Sampai mengantar mereka ke kubur Artinya orang-orang yang langah tersebut Terkadang sampai mereka meninggal pun Mereka lalai Untuk membuktikan betapa besar pengaruh dan betapa banyak jumlah pengikut mereka Sampai-sampai mereka Menghitung pula orang-orang yang telah mati diantara mereka Nah seperti segerombolan orang-orang Yang mengumpulkan pasukan sampai banyak Akhirnya mereka Akhirnya mereka cuma sibuk ngurusin pasukan Saja ya Sampai-sampai pasukannya kurang satu saja Mereka hafal dan tahu Kenapa? Karena saking sibuknya mengurus pasukan yang mereka miliki Nah tetapi mengurus pasukan tersebut Melalaikan mereka terhadap Kewajiban mereka kepada Allah Nah itu adalah dilarang Lanjutan ayat kedua tersebut Ialah Apa isi kandungan? Satu, dua, tiga, empat, lima Lima ayat ini Nah isi kandungan lima ayat ini Ialah Sekali-kali ayat di atas memperingatkan bahwa hati-hatilah Nah berarti ada peringatan ya Hati-hati Kalau kalian lewat di suatu jalan Ada pelang yang berlambangkan hati-hati Tentu kalian harus waspada Berarti ada sesuatu ya Sungguh jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin Nah jika kita mengetahui dengan seyakin-yakinnya Dengan mata kepala sendiri Melihat Ini saya tidak akan melakukan persaingan tidak sehat tersebut Pasti kita akan meninggalkan persaingan yang tidak sehat Kamu benar-benar akan melihatnya dengan ayinul yakin Nah nanti suatu hari kita pasti akan melihatnya Artinya Melihat tanpa sedikitpun ada keraguan-keraguan Berarti di depan kepala kita akan menyaksikannya ya Kita melihat melotot di depannya kita Menyaksikan bagaimana keadaannya nanti Ulama juga menyisipkan kalimat yang berfungsi menjelaskan konsekuensi Jika mereka mengetahui dengan yakin Pengarang tafsir al-muntahab Misalnya Pelajarannya agak tinggi ya Mudah-mudahan bisa dipahami Pengarang tafsir al-muntahab Misalnya mengatakan Sungguh jika kamu mengetahui dengan yakin Dengan mata kepala sendiri Melihat secara jelas Betapa buruknya tempat kembali kamu sekalian Orang yang bermegah-megahan melalaikan mereka itu Tempat kembalinya mereka saksikan di depan mata Pasti akan merasa terkejut dengan gaya hidup yang bermegah-megahan tersebut Tentu kamu akan berbekal diri untuk akhirat Tetapi tidak demikian ya Allah sembunyikan Ya nanti pada saatnya tiba Maka Allah akan tampakkan Jelas di depan mata kita Kapan itu bisa jadi nanti kelak Di hari akhir Ya Kemudian Tahir Ibn Ashur juga Menilai bahwa perlu Disisipkan kalimat untuk Menggambarkan apa yang benar terjadi Jika mereka mengetahui secara yakin Ayat 6 Menyatakan Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim Kapan nanti ya Melihat neraka jahim nanti Apabila kita sudah mati Kalau kita masih hidup Tentu kita tidak bisa melihat neraka jahim Terkecuali Orang-orang yang Allah kehendaki Seperti Baginda Rasulullah contohnya Tidak terkaitan dengan Tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya Jadi Maksudnya Ayat 6 ini Tidak berkaitan dengan Ayat sebelumnya Ayat 5 Ayat 4 Dan ayat Ayat yang ketiga Yang menceritakan tentang Bermegah-megahan terhadap Harta dan Bermegah-megahan terhadap Banyaknya pengikut Hal itu Adalah urayan yang baru Yang menjelaskan bahwa Mereka akan terjurungus Kedalam Kedalamnya Toba-toba'i Toba-toba'i ini Ahli tafsir Toba-toba'i Sama seperti Tahir Ibn Asur Juga ahli tafsir Toba-toba'i Menyatakan bahwa Perlu ada Sisipan yang berfungsi Menjelaskan Apa yang terjadi Apabila mereka Mengetahui Secara yakin Maksudnya Sisipan ini Yang disisipkan Pada surat Atak Asur ini Itu supaya Memperingatkan kita Secara yakin Biar kita yakin Bahwa ada Peringatan yang Sangat Sangat besar Tentang Bermegah-megahan Tetapi Ini jika Yang dimaksud Adalah melihat Neraka jahim Pada hari kiamat Namun Menurutnya Yang dimaksud Bisa saja Adalah melihat Di dunia Dan melihat Dengan mata hati Yang merupakan Dampak dari Keyakinan itu Nah Maksud Melihat neraka jahim Itu bisa jadi Melihatnya Secara Secara batin Atau melalui hati Kata bapak Tadi orang-orang Pilihan Yang mampu Menyaksikan Atau melihatnya Ini serupa Dengan firman Allah Wa kazalika Nuri Ibrahim Malaku Tessamawati Walardi Waliyakuna Minal Mungkinin Dan demikianlah Kami memperlihatkan Kepada Ibrahim Kekuasaan Kami yang terdapat Di langit Dan di bumi Dan agar Dia termasuk Orang-orang Yang yakin Nah Jadi Ayat ini Sebenarnya Ayat yang Keenam ini Menceritakan Bahwa orang yang melihat Neraka jahim itu Bisa jadi Mereka hanya melihat Apabila mereka masih hidup Secara batin Atau Melalui hati mereka Dan hanya orang-orang Pilihan saja Mereka tidak melihat Secara Secara nampak Tetapi Dalam kasus ini Ada perbedaan Pendapat Ulama Baik itu Pendapat Tahir Ibn Asur Nah Sebagaimana Nabi Ibrahim Pernah Diperlihatkan Oleh Allah juga Tentang Kekuasaan Allah Yang ada di langit Dan di bumi Seperti Contohnya Allah Memerintahkan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Untuk mengambil Tiga burung Kemudian Memotong-motongnya Kemudian Memisah-misahkannya Kemudian Allah Kembalikan Berterbangan Satu dengan Potongan yang lainnya Sehingga Menjadi burung Yang utuh kembali Nah itu Salah satu Apa yang Allah Perlihatkan Di muka bumi Pada Nabi Ibrahim Kemudian Tentang Pengertian Ayat yang terakhir Ayat yang ke delapan Setelah Ayat sebelumnya Yang mengecam Dan memperingatkan Mereka yang bersaing Secara tidak sehat Ayat diatas Tentang Ayat delapan Maksudnya Memperingatkan Bahwa Kenikmatan Apapun Bentuknya Pasti Akan dimintai Pertanggung Jawaban Ayat ini Sebagai ayat penutup Dari surat Atta Kasur Yang menjelaskan Bahwa Setiap Apapun yang kita Lakukan Di dunia Baik itu Perbuatan baik Atau Perbuatan buruk Perbuatan buruknya Seperti Bermegah-megahan Terhadap harta Yang melalaikan Atau yang lainnya Maka kelak Akan dimintai Pertanggung Jawaban Begitu juga Setiap apa yang kita Ucapkan Akan dimintai Pertanggung Jawaban Ayat diatas Menyatakan pula Kemudian Aku bersumpah Bahwa Pasti Kamu semua Wahai manusia Akan ditanya Pada hari itu Tentang An-Naim Apa itu Naim? Ya ini Bermacam-macam Kenikmatan dunia Yang kamu raih Atau Kenikmatan Kenikmatan dunia Itu banyak Seperti Kendaraan Yang kita miliki Rumah Yang kita miliki Sepeda motor Sepeda Bahkan Yang banyak lainnya Handphone Dan lainnya Tentang Semua itu nanti akan Akan ditanya Tentang Nikmat Allah Itu Allah yang memberi Adalah nikmat Allah Jadi semua Apa yang kita nikmati Kita rasakan Semua itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan ditanya Begitu juga tentang Kenikmatan ukrawi Apa kenikmatan ukrawi Kita memiliki waktu Untuk beribadah Tetapi Kita tidak melaksanakan Ibadah Itu adalah kenikmatan ukrawi Yang sebenarnya Dari kita Untuk Untuk kita Seorang yang menyadari Bahwa ada yang Melebihi kenikmatan dunia Tidak akan mengarahkan Keseluruh pandangannya Kepada kenikmatan tersebut Hal yang akan dilakukan Olehnya adalah Mengorbankan Kenikmatan dunia Demi memperoleh Kenikmatan ukrawi Demikian Awal surah ini Berbicara tentang Berlomba-lomba Dalam mengumpulkan Harta di dunia Dan akhirnya Memperingatkan mereka Tentang tanggung jawab Kepemilikan harta itu Bahkan Mengingatkan mereka Tentang kenikmatan ukrawi Yang tiada taranya Dengan demikian Menebar Maha benar Allah Dengan segala firmannya Pelajaran yang dapat kita ambil Pada pelajaran surah Ketika surah ini Adalah pertama Keinginan manusia itu Untuk bermegah-megahan Dalam kehidupan dunia Itu dapat melalaikannya Dari tujuan hidup manusia Apa sebenarnya tujuan hidup manusia Bahwa tujuan hidup manusia Allah ciptakan Hanya untuk beribadah Kebanyakan Manusia itu punya Keinginan yang sangat banyak Ingin bermegah-megahan Ingin lebih baik Daripada orang Ingin lebih banyak Daripada orang Kemudian Menghalalkan segala cara Supaya Mereka Bisa lebih kaya Daripada orang lain Hal tersebut Adalah Bentuk Sesuatu yang bisa Melalai Melalaikannya Kedua Pelajaran yang kita bisa Ambil pada surat Atakasur Handaklah Menyadari Kesalahan Dan kekeliruan Sebelum Maut menjemput Perbanyaklah Istilfar Meminta Ampun Kepada Allah Bahwa kita Manusia Tidak pernah Luput dari Salah Dan Dosa Ya Nah Makanya kita harus Introveksi diri Sering hadir ke pengajian Sering mencari ilmu agama Menggali ilmu agama Agar kita terbekali Agar kita punya Benteng hidup Agar kita jangan Dilalaikan oleh Dunia Hal tersebut Hanya kita akan Rasakan Kelak penyesalannya Tadkala maut Akan menjemput kita Bagaimana sakitnya Sakratul maut Menjemput Kalau masih muda Masih senang Ya tidak Merasakannya Yang ketiga Di akhirat nanti Manusia akan Dimintai Pertanggung jawabannya Tentang nekmat Dan anugerah Yang Dibanggakannya Itu Jadi Di akhirat Semua apa yang Dibanggakan olehnya Tentang nekmat Nikmat yang Allah Berikan Baik berupa Harta Rumah Pangkat Jabatan Akan dimintai Pertanggung jawabannya Yang terakhir Manusia yang selalu Mengikuti hawa nafsunya Ia akan menjadi Pengpunin Raka jahim Maksudnya Mengikuti hawa nafsu itu apa Selalu menuruti Keinginan Keinginan Nafsunya Keinginan Kesenangan Kesenangan Nafsunya Nafsu itu Senantiasa Membawa Dan mengajak kepada Kesenangan Kesenangan Punya Punya Harta Banyak Kemudian Akhirnya Berkoyak Menindas Yang lemah Nah Maka Orang yang Senantiasa Mengikuti hawa nafsu Seperti ini Dia akan Menjadi Penghuni Neraka Jahim Demikian Pelajaran Kita Pada Kesempatan Ini Tentang Al-Quran Hadis Yang Menjelaskan Tentang Pengertian Urayan Surat At-Takasur Serta Isi Kandungan Surat At-Takasur Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Bila terdapat Kekilur Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh